Dampak globalisasi yang terus menerus menggerus nilai-nilai budaya lokal dewasa ini tak terbendungkan lagi. Kita butuh fondasi budaya yang kuat dan berakar. Berangkat dari kesadaran ini, peserta didik kelas 10, SMA Katolik Santo Francisco Saferus, dalam kemasan kurikulum Merdeka, pada semester genap ini menggarap proyek penguatan profil pelajar Pancasila di bawah dua tema besar, Kerajinan dan Kuliner Lokal Manggarai. Kali ini, peserta didik kelas 10 tidak hanya menghasilkan karya yang biasa, tapi karya yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi, warisan budaya lokal Manggarai. Bukan sekedar kuliner biasa, tetapi kuliner lokal dengan cita rasa yang tinggi. Anda penasaran, mari saksikan gelar proyek profil penguatan pelajar Pancasila, siswa-siswi kelas 10, SMA Katolik Santo Francisco Saferus. Jelas berkarakter itu kita, terjuang dan harus berani, kita terus toreh dan prestasi. Learning Lost? No! Merdeka Belajar? Yes! Yes! Safirian Bangkit? Jaya! 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 Saya, Hilarius Laganiron, SPD, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, kelas 10, semester genap, tahun pelajaran 2022-2023, pada Civitas Akademika, SMAK Santu Franciscus Safirus Ruteng, mengucapkan selamat datang kepada para apresiator seni, selamat menikmati gelar karya seni P5, siswa-siswi kelas 10, berupa karya kerajinan tangan dan tangan lokal mangerai. Semoga berkenan di hati dan pikiran kita semua. Halo sahabat Safirian semua, pada tahun ajaran kali ini, SMAK Santu Franciscus Safirus Ruteng mulai menerapkan kurikulum merdeka. Semester yang lalu telah diselenggarakan proyek pertama yang menampilkan bermakai macam pagelaran seni tradisional mangerai yang dibalut dalam tema Bineka Tunggal Ika. Dan pada semester kali ini, akan diselenggarakan proyek kedua dan ketiga yang mengusung tema berwirausaha dalam kearifan lokal, yang mana akan menampilkan berbagai macam kerajinan tangan dan juga kuliner berbasis kearifan lokal. Dengan diselenggarakannya, proyek P5 ini banyak bermunculan talenta-talenta yang luar biasa dari siswa-siswi untuk menghasilkan produk wirausaha. Selain itu juga, para siswa-siswi berkolaborasi dengan pengrajin-pengrajin handal yang ada di daerah Manggarai. Mari kita bersama-sama menghidupkan nilai-nilai Pancasila, sembari mempertahankan budaya dan juga kearifan lokal. Pakau wa haeng wulang, langkah sama haeng talak. Kita dukung proses perkembangan anak-anak muda dengan hadir dalam pagelaran karya P5 yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2023 di SMAK Santo Francisco Saferius Ruteng. Halo, saya Nadine Dembo dari kelas 10D SMAS Santo Francisco Saferius Ruteng. Jadi, kami telah melaksanakan proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Diterapkannya profil pelajar Pancasila ini telah membawa dampak positif bagi kami siswa-siswi karena telah meningkatkan sikap kerjasama dan kreativitas, serta menambah wawasan tentang budaya daerah. Maiga Ite Cama-Cama, Neki-Beki, Manga Ranga Onel Sodiak, gelar karya P5 dengan tema Berwira Usaha Dalam Karifan Lokal pada tanggal 27 Mei 2023 bertempat di SMAS Santo Francisco Saferius Ruteng. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!